Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan kali ini aku mau nge-review buku self-improvement lagi yang judulnya Filosofi Teras, karya Henry Manampiring Nah, lu gak sih? Kamu dikritik kayak Eh, kok lu debayah amat sih? Pas desaat kita tuh lagi curhat gitu menggembang-gembang tentang suatu hal misalnya ada abang kurir yang malah menetipkan paket di posat pam padahal udah jelas-jelas gitu kurirnya itu nelfon terus kita tuh udah ngasih tau langsung aja kirim ke rumah terus dia kayak seenaknya aja gitu yang udah, taruh aja deh di posat pam daripada ribet Nah, menurut buku Filosofi Teras ini emosi negatif tersebut sebenarnya bisa dikendalikan dan kita bisa tetap tenang dalam menghadapi hal tersebut atau dalam mengrespon hal tersebut jadi, ya udah gak perlu lagi deh denger bilang lebay kan kesal ya gitu malah udah macurat udah tau kesel kita mah dibikin kesel gitu kan Nah, si Filosofi Teras atau Stoicisme sendiri sebenarnya pertama kali dikenalkan oleh Zeno yaitu seorang Filosofi Yunami yang gambarnya, mana ya? gambarnya si Zeno ini kayak mirip-mirip ini deh Nah, dalam ajaran ini Zeno ini mengajarkan untuk mengatasi emosi negatif dan kita itu harus selaras dengan alam Nah, kalau misalnya kalian baca Filosofi Teras maksudnya selaras dengan alam adalah menyelaraskan kita, hidup kita hidup kita ini sebenarnya di dunia ini itu untuk apa sih? misalkan untuk bekerja atau untuk merawat tanaman nah, itulah kita harus selaras dengan alam dan sebenarnya alam itu sudah membentuk kayak semacam sebuah rangkaian peristiwa dan kita tuh gak boleh menyalahkan itu karena ya apapun yang terjadi sama kita sekarang kayak misalkan aku nih lagi review buku ini ya itu memang udah ada rentekan peristiwanya gitu, kayak gitu dan kita tuh ya yaudah kalau misalkan memang alam harus mengharuskan kita seperti ini yaudah kalau si Zeno tuh seperti ini karena kan si Filosofat Yunani atau orang-orang maksudnya orang-orang Roma wisana yang mempelajari Filosofat ini sendiri pun kan masih belum apa ya maksudnya mereka itu masih dekat masih lebih dekat dengan alam dibandingkan kita yang lebih modern kan makanya apa-apa tuh harus yaudah itu kan gendang alam pernah denger gak kayak gitu ya kan nah itu kan memang orang-orang zaman dulu tuh masih apa ya mendekatkan diri mereka sendiri tuh kepada alam semesta gitu nah dalam buku ini sendiri sama Henry Manong Firingnya itu diperkenalkan dengan dikotomi kendali atau kemampuan untuk menyesahkan hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan juga hal-hal yang ada di luar kendali kita terhadap sebuah masalah maksudnya di dalam sebuah masalah itu kan pasti ada hal-hal yang memang di bawah kendali kita dan ada yang di luar kendali kita misalkan nih yang tadi masalah si abang kurir tadi apa sih yang ada di bawah kendali kita ya kita kan ngepon abang kurir minta tolong dong abang kurir dikasihin ke rumah jangan dititipin posat pam tapi si perkara si abang kurirnya oke oke tadi sempat keputus karena ajan asar ya yuk kita lanjut hmm gak sampai dimana tadi sempat perkara kurir ya nah perkara kurirnya ini mau nganterin kita itu ya itu di luar kendali kita dan kita harus memakluminya ya seperti simpelnya itu sih memakluminya jadi kita gak usah lagi yang namanya marah-marah kita tuh bakalan lebih tenang dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kecil maupun besar kalau misalnya kita itu bisa menguasai dikotomi kendali ini dan ada juga prinsip setara yang berguna saat kita menghadapi emosi negatif jadi kita itu akan lebih terfokus dalam mencari solusi daripada fokus terhadap si masalah itunya sendiri nah kalau soal ini sih harus baca bukunya ya tapi secara sederhana aku bakalan jelasin disini start ini maksudnya stop think and access respon jadi pada saat kita menghadapi emosi negatif misalnya nih kita terjebak macet udah mah kita harus buru-buru ngantor terus macet kan kesal itu pasti ya nah apa sih yang bisa kita lakukan selain dari si dikotomi kendali ini yang pertama itu kita harus stop atau berhenti begitu kita merasakan emosi negatif kita harus berhenti dulu nah kalau udah kayak gitu lanjutkan dengan think and assess itu dipikirkan dan dinilai setelah itu kita respon menggunakan nalar karena kalau gak begitu kita gak bakalan rasional dalam menghadapi atau mengamati situasi oh ya udah selesai ini kayak gitu jelasan singkatnya nah ketika kita sudah bisa menerapkan itu semua dan menyelaskan diri kita dengan alam atau dengan situasi yang ada maka kita akan hidup dalam ketenangan dan bebas dari emosi negatif itu walaupun misalkan tadi aku udah bilang contoh-contohnya itu yang sebenarnya sepele ya soal kurir dan juga soal kejebak macet itu sebenarnya sepele tapi setelah aku amati dengan sama seluruh isi buku ini sebenarnya prinsip dikotomi kendali dan prinsip apa tadi star itu bisa diterapkan dalam permasalahan yang lebih besar seperti bencana alam atau kekhawatiran menjadi orang tua ini banyak banget sih yang menjadi dilema para momah muda momah muda sekarang bisa nyempe apa tuh namanya apa baby blues itu ya karena ke sebenarnya karena kekhawatiran itu secara garis besar ya walaupun misalkan gak semua sih nah baca buku ini itu sebenarnya gak berat aku malah dibuat ketawa sama beberapa yang bahasa yang nyeleneh kayak gini nih pernahkah kita dikecewakan sesudah berbuat baik kepada orang lain dan kemudian berkata dalam hati males banget deh tampak jadi orang baik kalau nanti gak dihargai gak diinget gak dibales dan lain-lain kayak gitu jadi memang kayaknya buku ini tuh gak kayak buku-buku filsafat yang dia monoton serius banget gak karena mungkin penulisnya sendiri adalah Henry Manampiring yang merupakan orang Indonesia jadi dia kayak menyesuaikan gitu lah dan banyak yang lucu aku juga ada salah satu ini ya tentang oh ini tentang kekhawatiran orang tua gimana sih kalau misalkan prinsip star ini diterapkan dalam pola pengasuhan jadi agar diteladankan ke anak dia ada yang namanya ilustrasi kayak gini lucu banget kan ini tuh ah masa temen adi bilang tampang adi kayak monyet wah iya mama mana gue lakukan menaga barisan engkong gitu kata bapaknya aku ketawa sih ketawa gak aku di saat ini terus yang paling aku suka lagi itu ada ilustrasi apa ya namanya mana ya ada ilustrasi tentang kematian kayaknya udah aku tandain cuman entah kemana tandanya menghilang nah ini dia mungkin sebagian orang kan akan khawatir ya gimana nih kalau misalkan besok kita mati tapi kalau misalkan kita udah memahami filosofasi toisismo sendiri kita gak bakalan lagi seperti itu kita akan berdamai dengan kematian sesuai dengan ilustrasi tadi dan juga banyak juga ilustrasi ilustrasi lain ya kayak ilustrasinya apa nih Seneca dan ini diilustrasikan oleh Levina Lesmana ilustratornya bagus banget sih menurut aku ya ini juga ini tuh Victor apa ya apa James ini tentang James Topdale disini juga nyebutin Victor Efranco yang nulis Man Search for Meaning ini juga disebut disini dan buku itu juga udah aku beli dan mungkin nanti juga bakalan aku review disini ya lucu lucu sih ini ada ilustrasi Bapak Henry Manampiring dengan kakinya yang terluka tapi dia masih happy-happy aja karena udah menerapkan si filsafat filosofi teras ini terus ada juga awancara terhadap narasumber yang menarik banget ini ada wawancara dengan Lia Salasabella terus ada wawancara dengan dokter psikologi terus ada dengan Kania Kania Cita ini menarik banget sih jadi buku ini tuh kayaknya wajib banget buat dibaca sama anak muda sekarang tapi bukan cuman sama anak muda karena filosofi teras ini bisa diterapkan di semua kalangan menurutku jadi gimana kalau menurut kalian coba tulis di kolom komentar ya oke paling kayak gitu aja review kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati